Selamat jumpa kembali dengan saya Bapak Alinus Halawa, Guru PPKN di SMK Pelita, Tambora, Jakarta Barat. Bapak Ibu dan Saudara-saudari khususnya para siswa materi ajar pembelajaran ijia dan khususnya materi pertama lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ada baiknya dulu saya sedikit promosi nih ya. Bagi orang tua kami yang mau mendaftar atau mendaftarkan anaknya di sekolah pelita, bisa secara online. Silahkan lihat linknya di atas ya, saya juga masukin nanti di deskripsi di bawah, boleh langsung daftar melalui link yang ada. Atau boleh juga langsung ke sekolahnya, sekolah pelita depan sekolah suluri. Oke, kita dalam mempelajari tema ini. Pertama, 1.5 itu menghayati sistem politik Indonesia sebagai wujud rasa syukur. Kemudian, 2.5 itu responsif terhadap sistem politik Indonesia. Dan yang ke-3, 3.5 itu menganalisis sistem politik di Indonesia. Kemudian yang terakhir, 4.5 itu menyaji hasil analisis tentang sistem politik di Indonesia. Itu yang menjadi kompetensi dasar pada tema ini. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini-ininya? Nah, peserta didik diharapkan dapat menghayati sistem politik Indonesia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, responsif terhadap sistem politik Indonesia. Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia. Kemudian, mengidentifikasi infrastruktur sistem politik Indonesia. Terus, menganalisis sistem politik Indonesia. Kemudian, menganalisis pengertian sistem politik Indonesia. Dan terakhir, menyaji hasil analisis tentang sistem politik Indonesia. Teman-teman, ini KD-nya dan tujuan pembelajarannya ini cukup banyak. Karena, sebenarnya, sebenarnya, tema ini, materi satu ini terdiri dari 4 pertemuan. Tetapi, dalam video ini, saya lebih pada materinya saja. Sehingga, nanti, alur atau pertemuan-pertemuan dalam tema ini 4 kali, kita adakan melalui Google Meet atau sejenisnya. Oke, baik, lanjut. Kita perhatikan atau amati gambar di atas sini. Silahkan. Ini kira-kira gambarnya ini apa? Tempatnya, letaknya ini di mana? Oke, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, anak-anakku selama 1 menit. Silahkan di analisis ini apa? Sambil mengamati, saya boleh menyampaikan bahwa gambar ini sangat indah ya. Indah sekali. Di mana di depannya itu ada taman yang luar biasa. Ada pohon kelapa. Pohon kelapa ya. Ada bunga-bunganya. Coba lihat atapnya itu. Atapnya di barat apa ini ya? Kuali nggak juga ya. Ini teman-temannya bagus banget. Pasti dilihat dari jauh itu bagus banget ya. Nah, tentu isinya itu pasti indah juga ya. Gedungnya saja, di luarnya saja bagus. Pasti di dalamnya juga indah. Nah, mari kita lihat. Udah ya, udah 1 menit. Nah, itu jawaban Anda. Nah, nanti bisa buat di komentar. Kira-kira gambar apa ini di komentar YouTube saya ini. Nah, saya boleh menjelaskannya saja. Ini adalah gedung NPR-DPR negara Republik Indonesia. Pasti tahu ya. Di Jakarta mana itu? Pasti tahu. Udah pernah kali ke depan tamannya. Atau di sekitarnya. Atau setidaknya melihat di saat Anda lewat di jalan rayanya. Oke, baik. Nah, ini adalah sekali lagi gedung DPR kita. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu legislatif ya. Sering disebut legislatif. Tempat-tempat legislatif. Nah, tempat ini dijadikan sebagai apa? Nah, ini adalah dijadikan sebagai tempat untuk membicarakan tentang kebaikan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi benar-benar ini fungsinya ini digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, untuk menyampaikan aspirasi rakyat dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Baik, teman-teman. Ini setelah kita mengamati ini, tempat para penguasa kita, pemerintah kita untuk membicarakan hal-hal yang baik tentang negara kita. Nah, mari kita lihat bagaimana sistem politik yang terjadi di negara kita ini. Nah, bagian pertama itu yakni suprastruktur dan infrastruktur politik. Kira-kira ini apa? Nah, sebelumnya kita lihat dulu sistem politiknya. Nah, sistem politik ini dibentuk dari dua kata. Yakni sistem dan politik. Ya, sistem dan politik. Dua kata ini pasti punya makna. Kemudian, yang kita lihat pertama adalah sistem. Sistem itu apa sih? Komponen atau apa ini? Nah, ini dia. Lihat. Sistem itu sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau dari beberapa elemen. Nah, suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Itu sistem ya. Sebalik lagi, terdiri dari beberapa unsur dan elemen menjadi satu kesatuan, menjadi satu kebulatan, menjadi satu organisasi. Tapi organisasi yang terorganisir. Itu maksudnya ya. Itu teman-temanku yang terkasih. Kemudian itu politik apa? Ya, apa itu politik? Pernah dengar? Siapa yang belum pernah mendengarkan kata politik? Ayo. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, begitu sering kita mendengarkan istilah ini. Ya, media cetak dan elektronik. Hidupi aku penuh dengan berita politik. Ya, apalagi saat menjelang pemilihan umum, warga berurusan dengan politik. Nah, kalau demikian, lalu apa itu politik? Ada yang bisa berjawab? Silahkan jawab ya. Nanti di komentar ini, di bawah ini. Silahkan. Jangan lupa. Menurut kamu apa itu politik? Nah, mari kita lihat dulu pendapat beberapa tokoh. Dua tokoh aja deh. Banyak sebenarnya tokoh yang membicarakan itu apa itu politik. Ya, ini relatif. Ini, Miriam Budiarjo. Apa yang dikatakan oleh Miriam Budiarjo ini, anak-anak, Bapak Ibu? Nah, dikatakan bahwa politik itu sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan dari sistem itu, kemudian melaksanakan tujuan-tujuan itu. Ini kira-kira mengerti ya? Nah, atau secara sederhana bisa kita jelasin begini. Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan ketata negara. Oke, jelas ya? Baik, kita lihat berikutnya menurut seorang filsuf, ya? Menurut seorang filsuf. Apa yang dikatakan oleh seorang filsuf ini? Ayo. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles? Politik adalah sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Dalam bahasa latin sering disebut Bonum Comum Comune. Ya, Bonum Comune. Menulisnya Bonum Comunae, ya? Tapi membacanya Bonum Comune. Itu kesejahteraan atau kebaikan bersama. Kira-kira itu maksud Aristoteles, ya? Nah, pandangan ini memberikan penguatan bahwa kepentingan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan, ya? Nah, di sini mau ditekankan soal moral menurut Aristoteles. Ya, bukan lebih pada kepentingan pribadi atau golongan. Oke, kemudian kita lihat kesimpulan dari apa itu politik ya? Nah, ini dia. Ya, politik adalah segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Itu politik. Jangan lupa ya para siswa-siswi kami manapun Anda berada. Nah, ini juga politik boleh dikatakan semua lembaga negara yang tersebut dalam konstitusi negara termasuk fungsi legislatif eksekutif dan yudikatif. Nah, lembaga ini itulah yang termasuk dalam supra-struktural. Sekali lagi supra-struktural bukan infrastruktural. Beda lagi nanti kita akan membahas demi mendalam tentang infrastruktural politik ya. Nah, tetapi ini legislatif eksekutif dan yudikatif ini yang sering disebut dengan trias politika ini masuk dalam golongan supra-struktural. Oke. Kira-kira demikian. Nah, berikutnya anak-anak kita melihat kira-kira tujuan politik itu apa. Ada tujuannya kan. Nah, tujuan politik itu pasti baik. Menjelek. Kalau tujuan politik itu jelek maka benar yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ya, ada beberapa atau sebagian orang mengatakan politik itu kotor. Benar. Bahwa politik itu kotor. Nah, orang yang sering mengatakan itu politik itu kotor berarti orang yang belum benar-benar memahami apa itu politik. Nah, baik. Lihat tujuannya, anak-anak. Tujuan politik adalah mengingat bahwa politik adalah segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan maka tujuan politik tidak lain adalah mengusahakan agar kekuasaan dalam masyarakat dan negara diperoleh dikelola dan diterapkan secara baik. Itu tujuan politik. Nah, itu ya. Sistem dan politik kita sudah pahamin kita sudah dalamin sebagian. Nah, sekarang pertanyaan kita nah, apa itu sistem politik Paulinus? Apa itu sistem politik saudara? Nah, lihat pertama kita mau melihat dulu kita mau melihat dulu apa itu ciri-ciri sistem politik ya kita mau melihat dulu itu ciri-ciri sistem politik ciri-cirinya apa? adanya interaksi antar komponen ada interaksi ada korelasi ada koordinasi ada komunikasi itu maksudnya interaksi ya interaksi itu nggak bisa dijalankan secara individual tapi secara bersama itu interaksi kemudian sistem politik kita Indonesia atau sistem politik lain manapun itu memiliki tujuan yang tadi disinggung di atas bahwa tujuannya ada ya nah sekarang mempunyai komponen ada komponen-komponen ada struktur 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 di dalam suatu organisasi atau dalam suatu negara kemudian memiliki fungsi yang berbeda maksudnya fungsi yang berbeda itu dalam setiap sistem politik itu misalnya legislatif punya fungsi yang berbeda dengan MPR eh sorry dengan eksekutif atau dengan yudikatif ya tahu ada perbedaannya perbedaan fungsi perbedaan tanggung jawab kemudian adanya mekanisme kerja ada mekanisme kerja juga pengaturan struktur kerja dalam sistem politik ya punya mekanisme ya gimana pengaturan struktur kerja di dalam suatu sistem politik ya selanjutnya adanya kekuasaan untuk mengatur komponen baik di dalam maupun di luar sistem tiap komponen memiliki kekuasaan ya namun tingkatannya berbeda berbeda-beda jelas yuk ya gak mungkin sama komponen ini komponen itu enggak selalu ada perbedaan tetapi dalam perbedaan itu ada kesatuan kesatuan eh binyaga tunggal enggak walaupun berbeda tetapi tetap satu nah kemudian adanya kebudayaan politik nah di dalam kebudayaan politik ini terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai acuan dalam pengembangan sistem tersebut oke itu ciri-ciri sistem politik nah di bawah ini bapak ibu guru bapak ibu ya siapa tahu ada bapak-bapak yang lain juga yang menonton video ini dan khususnya anak-anakku kelas 3 sorry kelas 10 di bawah ini kita melihat lebih dalam lagi kekhasan ya tadi ada ciri ya tapi sekarang ada kekhasannya ciri khas sistem politik kira-kira apa itu kekhasan gitu ya nah ada 4 kekhasan sistem politik daya jangkauannya universal ya universal ya berlaku untuk seluruhnya semua lapisan semua gelongan bersifat umum ya singkatnya begitu meniputi semua anggota masyarakat kemudian adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik ada kontrol ya kemudian hak membuat keputusan-keputusan yang memikat dan diterima secara sahaduan saya nah berikutnya yang keempat keputusannya bersifat otoritatif artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar ya resmi bukan asal-asalan demikian ya nah anak-anakku yang terkasih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas politik tidak semata-mata dimaknai sebagai proses kekuasaan pemerintahan ya sekali lagi bahwa politik itu bukan hanya di tangan pemerintahan ya atau di tangan supra struktural dari legislatif eksekutif unikatif tapi sekali lagi dari ciri tadi itu adalah universal perlaku untuk semua siapa saja hanya nanti pembagian-pembagiannya ada ya ada infrastruktur dan ada apa suprastruktur jelas ya silahkan kalau kurang jelas nanti jangan sekali lagi jangan lupa buat di komen saya akan menjawab dan saya janji kepada bapak-bapak ibu dan anak-anakku mari kita lihat kira-kira apa yang disebut dengan apa namanya infrastruktur politik ya tarik nafas dulu ya jangan terlalu serius banget santai aja ya nah ini infrastruktur politik itu proses politik juga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga non-pemerintahan nah sekali lagi ya ini infrastruktur itu adalah lembaga non-pemerintahan nah sekali lagi lembaga non-pemerintahan nah lihat mereka ini kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif nah kelompok-kelompok ini nanti teman-teman itu mereka berperan aktif dalam masyarakat ya infrastruktur dalam kehidupan politik masyarakat memiliki fungsi nah ada fungsi mereka ini nanti ya sebelum kita lebih dalam mempelajari siapa dan apa saja yang termasuk bagian dalam infrastruktur politik ini fungsinya kita lihat dulu pertama mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam ya mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam oke oke sabar saya lihat nah oke mempertemukan oh ada kelewatin karena tulisannya agak silau ya silomen ya pendidikan politik ya ini fungsinya pendidikan politik dengan adanya kelompok-kelompok infrastruktur politik ini itu fungsinya demi atau untuk pendidikan politik apa maksudnya ya meningkatkan pengetahuan politik rakyat ya sekali lagi ya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal ya secara maksimal dalam sistem politiknya ya sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat rakyat harus mampu apa harus apa mampu menjalankan tugas partisipasi itu ya pendidikan politik yang kedua fungsinya adalah mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat nah masyarakat mempunyai pendangan pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda ya tergantung pada keadaan atau lingkungan yang mengaruhinya atau mempengaruhinya pendapat aspirasi pandangan yang berbeda-beda di ya pendangan yang berbeda itu diusahakan dapat ya dapat ditampung dan digabung dengan aspirasi dan pendapat yang senada oke yang berikutnya adalah menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggerakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat ya menyeleksi oke yang terakhiri dari fungsi ini adalah satu sorry ini agak susah nah sebagai komunikasi politik nah itu yang terakhir ini ya ini gak ada dibuat animasinya atau aksesorisnya dekorasinya paling bawah ya paling bawah banget sebagai komunikasi politik ya katanya apa itu ya sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan institusi asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah ya kelima fungsi di atas anak-anak ya lima tadi yang satu dua tiga empat lima itu disebut dengan nama fungsi input ya fungsi input ya kekuatan politik kemasyarakatan memiliki bentuk yang bermacam-macam yang termasuk ke dalam infrastruktur politik antara lain nah kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam infrastruktur politik nah ini dia masih infrastruktur politik nah ini partai politik kemudian kelompok kepentingan yang ketiga kelompok penekan pressure group yang keempat media komunikasi politik nah ini yang empat ini termasuk ke dalam bagian infrastruktur ya sekali lagi termasuk dalam bagian infrastruktur kalau ditanya apa saja yang termasuk dalam infrastruktur politik di Indonesia ini partai politik kelompok kepentingan kelompok penekan kemudian media komunikasi nah kita lihat satu persatu dulu ya gak apa-apa ya kalau bosan menonton atau mendengarkan suara saya silahkan ngasuh dulu gak apa-apa dilanjut lagi di hari berikutnya ya tapi saya tetap terusin nah ini partai politik bagian pertama ya apa itu partai politik ya partai politik itu siapa dan apa nah partai politik adalah kelompok yang terorganiser ya yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama nah itu partai politik jangan lupa ya dia memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama lebih lanjut tujuan partai politik itu apa nah tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam pemerintahan ya merebut kedudukan politik dalam pemerint pemerintahan nah kira-kira contoh partai politik ini apa nah ini ya di slide ini saya tulis ini partai nasdem brokar partai gerindra PKS PAN PKP P3 PDP PDI Perjuangan dan banyak lagi ya sekali lagi partai-partai yang ada di Indonesia partai politik itu berbeda-beda ya dari tahun ke tahun sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat ya itu anak-anaku yang terkasih dalam praktek ketatanegaraan ya dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia ya fungsi partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ingat ya fungsi partai politik yang ada di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang mengatur penyelenggaraan negara tidak boleh kalau bertentangan berarti diautkan tidak disetujui mendirikan satu partai ya ketentuan perundang-undangan yang mengatur partai politik ya merupakan penjabaran justru dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan partai politik nah sistem kepartai kepartai yang di Indonesia menganut menganut sistem multipartai artinya apa di Indonesia itu tumbuh dan berkembang ya sejumlah partai politik yang lebih dari dua partai ya bukan seperti keberadaan partai politik di negara-negara lain misalnya di negara Amerika Serikat hanya dua partai apa itu partai republik dan partai dan partai atau di negara lain yang apa namanya menganut satu partai ya menganut satu partai kalau kita tidak ya kita bukan dui partai atau bukan partai tunggal tapi kita partai multi partai banyak partai ya oke bagaimana kira-kira sudah mengerti atau masih belum kalau belum ya baca panduan atau namanya bahan-bahan lain materi lain nanti di internet atau di buku ya ini saya hanya menjelaskan beberapa bagian pokok atau garis-garis besar dari materi pertama kita dalam bagian bab 3 oke yang berikutnya adalah eh sorry tadi ini tadi sudah ya itu ada tujuan partai politik nah tujuan partai politik tadi sudah nah sekarang kita melihat kelompok kepentingan ya ini sekali lagi non non pemerintahannya kelompok kepentingan itu dalam bahasa inggrisnya interest group ya interest group nah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara kelompok kepentingan adalah kelompok yang bertindak dan berbuat karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut ya kelompok tersebut nah kelompok-kelompok kepentingan ini misalnya siapa ayo dalam berbagai bidang itu meliputi ya contohnya perburuan ya perburuan ya kemudian kelompok guru kemudian kelompok gerakan perempuan apalagi ya kenapa serta kelompok kepentingan lingkungan hidup kelompok kepemudaan itu termasuk juga ya kelompok kepemudaan kemudian kelompok keagamaan kelompok kelompok kesejahteraan petani eh sorry kelompok petani ya kemudian kelompok kesejahteraan masyarakat dan ada beberapa kelompok lain ya ada beberapa kelompok lain yang masuk dalam kelompok kepentingan ini oke itu contoh-contohnya saya kita lihat di bawah ini misalnya contoh kelompok kepentingan itu buruh nah ini ya contohnya kelompok buruh ini masih dengar masih ingat atau sudah dengar ya ini demonstrasi yang baru-baru ini terjadi karena adanya apa namanya hukum baru atau aturan baru soal ketenaga kerjaan ya soal ketenaga kerjaan nah ini kemburu itu mereka mereka berkumpul dalam berbagai macam organisasi perburuhan di Indonesia salah satu kepentingannya adalah apa menolak pemutusan misalnya hubungan kerja melalui demonstrasi seperti gambar di bawah ini itu ya teman-teman sekarang kita lihat kelompok non-pemerintahan atau infrastruktur lainnya yakni kelompok penekan atau pressure growth ya siapa itu kelompok penekan kenapa ada kelompok penekan di Indonesia kalau ditekan biasanya kita kalau ditekan ya tidak menerima benar tidak apalagi kalau tertekan tertekan batin lagi aduh tidak menerima tapi ingat ini kelompok penekan ini justru justru sangat dibutuhkan di suatu negara atau sangat dibutuhkan di negara kita Republik Indonesia kenapa harus ada kelompok penekan nah lihat kelompok yang bertujuan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan kelompok kelompok penekan ini sangat penting peranannya di dalam negara demokrasi ya negara kita negara demokrasi maka kelompok penekan ini sangat penting ya karena kalau dikatakan negara demokrasi berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat maka karena dari rakyat maka harus ada kelompok penekan supaya apa supaya pemerintah bisa merefleksikan diri bisa merenungkan terhadap kinerja mereka terhadap kerja mereka tetapi tetapi tidak ada kelompok penekan tidak ada yang mengkritisi dibiarkan saja ya sama dengan kita tidak membantu pemerintah kita itu dia nah tetapi ingat contoh di bawah ini kita lihat dulu kita ambil satu contoh mahasiswa itu sekali lagi contohnya mahasiswa kelompok yang melakukan demonstrasi aksi mogok dan sebagainya tapi kita lihat disini mahasiswa kelompok mahasiswa selamatkan Indonesia ini di contoh ini salah satu contoh kelompok penekan adalah kekuatan mahasiswa 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 itu dapat memberikan tuntutan tertentu kepada pemerintah atau kelompok lain juga bisa yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat ingat tadi tujuan politik itu atau politik itu adalah kebahagiaan bersama kesejahteraan bersama dan kebaikan bersama tapi misalnya sudah melenceng dari tujuan tersebut dari pengertian tersebut maka kelompok penekan ini maju atau turun lapangan demonstrasi ya tuntutan mahasiswa dapat digunakan oleh pemerintah sebagai apa sarana refleksi sarana untuk merefleksikan diri intropeksi untuk memperbaharui ya pembangunan yang barangkali tidak berjalan yang baik itu ya tetapi ingat siswa-siswaku yang terkasih mudah-mudahan selama ini anda tidak pernah ikut campur dengan demonstrasi kamu masih muda masih remaja jangan jangan dipengaruhi oleh orang-orang lain orang mengajak kamu demonstrasi dengan membawa segala macam alat-alat yang merusak fasilitas negara maka boleh saya katakan begini mahasiswa yang membuat demonstrasi yang melakukan demonstrasi yang tidak sesuai dengan aturan maka itu bukan mengadakan demonstrasi yang baik atau bukan mahasiswa yang benar-benar punya intelektual dan konsep wawasan yang luas dengan apa dengan menggunakan cara-cara anarkis kekerasan kerusuhan karena dari muatannya sendiri bahwa demonstrasi itu sebenarnya baik tapi kalau berdemon berdemonstrasi dengan menggunakan kekerasan itu sudah lari dari jalurnya berikut adalah kelompok komunikasi politik apa itu kelompok komunikasi politik siapakah mereka itu nah kelompok komunikasi politik atau media masa ya boleh kita katakan media masa di sumber lain memang dikatakan itu media masa kita lihat dulu media masa itu emangnya apa media masa adalah jenis media komunikasi masa yang secara khusus didesain diatur untuk mencapai masyarakat yang sangat luas dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering disingkat menjadi media tapi media masa modern antara lain berbentuk koran surat kabar majalah tabloid leaflet radio televisi film layar lebar dan sebagainya ya artinya media masa ini dibedakan antara media cetak dan media elektronik ya nah itu media masa atau kelompok komunikasi politik kemudian emangnya fungsi media itu ada enggak ada dong ya mengapa ini penting dalam suatu negara fungsi pertama fungsi pengawasan atau surveillance itu penyediaan informasi tentang lingkungan nah itu fungsi pengawasan dengan adanya media masal yang bagian B itu fungsi penghubungan correlation korelasi ya correlation penghubungan dimana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah kalau tidak ada korelasi hubungan penghubung perantara dan lain sebagainya itu bagaimana bisa kita menyelesaikan suatu masalah benar ya oke fungsi berikutnya adalah pentransferan budaya adanya sosialisasi dan pendidikan melalui media-media ini kemudian fungsi hiburan entertainment ya baik yang berfungsi positif fungsional maupun fungsi negatif atau disfungsi nah ini selalu anak-anak ada juga negatif-negatif kekurangan-kekurangannya ya dengan kelompok-kelompok itu atau sarana-sarana ini yang termasuk dalam non-pemerintahan atau infrastruktur ya infrastruktur politik selalu ada positif dan negatifnya tapi yang mau kita kejar dan lakukan adalah yang tujuan positif dong misalnya tadi mahasiswa sebagai kelompok penekan oke baik positifnya supaya pemerintahan kita itu bisa merefleksikan diri apabila kerjanya tugas-tugasnya wewenangnya tidak dilaksanakan semaksimal mungkin atau sama sekali tidak dilakukan sehingga mahasiswa turun tangan turun lapangan untuk mengkritisi menuntutnya tetapi negatifnya apa bagaimana kamu mau menjadi rakyat Indonesia negara kita ini menjadi lebih baik tapi kamu demonstrasi dengan cara anarkis merusak fasilitas negara merusak semua alat-alat umum fasilitas umum maksudnya bukan hanya itu sampai terjadi pendarahan dan lain sebagainya kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya saya sendiri sebagai guru PPKN agak kesal kecewa juga dengan para mahasiswa mahasiswa tapi tidak semua sekali lagi tidak semua mahasiswa melaksanakan hal tersebut untuk berikutnya adalah kita akan ya kita akan mengevaluasi apa yang telah saya jelaskan ini ya mohon maaf kalau berbelit-belit ya tetapi setidaknya ada intinya inti yang bisa kamu tangkap cermat atau amati dalam presentasi saya untuk video kali ini ya nanti boleh tanya bisa juga dibuat komentar di bawah ini ya di bawah ini di bawah ini untuk lebih jelas lagi nah untuk mengevaluasikan ini nanti saya kasih soal pilihan ganda pada akhir video ini dan juga esai untuk lebih mementapkan pemahaman kita tentang bagian pertama dari materi ini dari bab ini yakni infrastruktur dan suprastruktur politik oke teman-teman untuk bahan-bahan berikutnya saya akan share nanti ke kalian jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah kita mau menyelamatkan diri menyelamatkan orang lain menyelamatkan keluarga kita menyelamatkan orang lain menyelamatkan semua orang selamat menikmati 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 selamat menikmati